Jadi jantung pisangnya ini setelah dipotong-potong langsung masuk di air yang sudah mendideh ya Kalau tidak dia akan menghitam Halo ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Apa kabar semua pada sehat-sehat ya Di episode kali ini Dapur Cantik akan membuat masakan yang enak Yaitu gulai jantung pisang Nah bagaimana cara membuatnya Ayo segera mulai membuatnya ya teman-teman Jangan di skip videonya, ikutin terus hingga selesainya nanti Pertama saya siapkan dulu air yang direbus sampai mendidih Sambil saya siapkan jantung pisangnya Saya akan potong-potong Dan bagian luarnya ini yang tua Ini dibuang ya teman semua Tidak dipakai ya Jadi ini saya buang dulu ya kulit luarnya Karena bagian luar ini tua ya kulitnya Tidak bisa dipakai Saya buang dulu Bagian bunga yang dalam ini Kalau mau dipakai boleh Tapi bagian tengahnya ini Ini dibuang dulu Kalau tidak mau pakai tidak masalah Oke seperti ini Ini saya tidak pakai Ini saya buang saja Airnya saya tambahkan garam dulu ya teman-teman Ini supaya tidak hitam Kemudian saya potong-potong jantung pisangnya Langsung saya masukkan di air yang sudah mendidih Jadi jantung pisangnya ini setelah dipotong-potong Langsung masuk di air yang sudah mendidih ya Kalau tidak dia akan menghitam Kemudian ini ditunggu sampai empuk ya teman semua Nah ini jantung pisangnya sudah empuk ya teman semua Untuk warna airnya memang seperti ini Tidak masalah Yang penting jantung pisangnya ini bagus Dan ini saya akan angkat dulu ya Saya tiriskan dulu Selanjutnya saya akan haluskan bumbunya ya Untuk gulai jantung pisang ini Ada bawang merah Bawang putih Kemiri yang sudah disangrai Jahe, kunyit Cabai rawit Dan cabai merah yang besar Saya tambahkan sedikit air Bumbunya sudah halus ya teman semuanya Saya pindahkan dulu tempatnya Oke sekarang saya mulai masak gulai Jantung pisang ya Minyaknya sudah panas Saya akan tumis dulu Bumbu yang sudah dihaluskan Ditumis-tumis Diratakan Sambil saya masukkan Lengkuas yang sudah dikeprek Serai keprek Dan daun salam Ini ditumis sampai mengeluarkan Aroma yang harum ya teman semua Aromanya sudah wangi ya teman semua Saya tambahkan ini ada Kayu manis Kapulaga Dan cengkeh Kemudian ini ada Merica bubuk Ketumbar Dan kaldu jamun Saya masukkan juga Gula pasir dan garam Diaduk-aduk sampai Bumbunya ini mateng ya teman semua Bumbunya sudah mateng ya teman semuanya Aromanya sudah Kurih Wangi Saya akan masukkan airnya Jadi dipastikan Bumbunya sudah mateng Boleh masuk air ya Supaya masakannya Rasanya sedap gitu ya Saya masukkan semua Saya masukkan Satu liter air Ditunggu sampai Mendidih ya teman semua Sambil saya masukkan Gula merah Kuah gulenya Sudah mendidih ya Teman semua Saya akan masukkan Ontong Kemudian langsung Saya tambahkan Santan ya Saya menggunakan Santan kental Yang instan ya Teman semua Karena santan sudah masuk Sambil terus diaduk-aduk Sampai mendidih lagi ya Jangan lupa untuk Dicicip rasa ya teman semua Karena ini juga sudah mateng Saya cicip Sudah pas Sudah enak banget Ini tidak perlu Lama-lama ya Untuk masak Jantung pisang Karena memang tadi Sudah mateng Dan ini dimasak lagi Bumbunya meresap juga Ke jantung pisangnya Dan sudah tidak Bau santan mentah Jadi ini sudah mateng Sudah enak banget Saya matikan dulu Apinya Gule jantung pisang Sudah jadi Sudah siap untuk Dinekmati Ini rasanya gurih Sedap banget ya Teman semua Tinggal ditambahkan Atau dipadukan Dengan nasi hangat Wow Pasti pingin nambah terus ya Karena memang Sangat enak Semoga masakan ini Bermanfaat ya Buat teman-teman semuanya Jangan lupa untuk share Like dan komen Yang pasti saya tunggu Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Daaah Dapur Cantik Channel Daaah Dapur Cantik Channel Terima kasih.